Intro Halo, apa kabar? Wah, semangat sekali ini kelihatannya pagi ini. Memang kalau kita lihat-lihat tahun 2022 ini bakal ada perubahan besar. Begitu ya, Bung Roki. Dan itu berkaitan dengan 0 persen, menurut saja. Ya, perubahan besar di bidang politik, tapi juga bisa perubahan besar di kalangan pelanggan listrik. Bisa tiba-tiba pulsanya 0, tulisnya. Tapi tetap saja menurut saya, itu berkaitan loh. Jangan Anda pikir bahwa listrik, orang lupa gitu. Kadang-kadang lupa bahwa apa urusannya? Gue nggak peduli soal politik. Lodi yang nggak tahu bahwa harga beras, harga bawang merah, harga bawang putih, harga garam, itu semua berkaitan dengan musnahan politik. Kan begitu ya, Bung Roki? Ini yang saya kira berkaitan. Tuh. Jadi ini yang kita mau pastikan, supaya seluruh isu public policy yang berantakan hari ini, mesti kita kaitkan dengan kegagalan di dalam sistem politik kita. Kan 20 persen itu menyebabkan oligarki suka-sukanya tuh, menentukan arah kebijakan yang seringkali merugikan rakyat. Dalam soal batubara misalnya, semua orang merasa kenapa PLN mesti diatur-atur oleh oligarki tuh. Dengan kata lain, kenapa oligarki masih berkuasa, nentuin berapa pasokan yang harus dia siapkan buat listrik itu. Ya karena dia diizun oleh presiden kan. Jadi begitu-begituan kira-kira tuh. Kalau kita bikin peta di belakang layak, kita mesti paham bahwa gara-gara 20 persen, maka presiden kesulitan sekarang buat nego dengan oligarki. Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Gosipnya nih. Ini gosip-gosip dulu nih. Tapi sebenarnya juga mudah dibaca kok, Bung Roki. Bukan soal gosip ya. Kan ini soal batubara dan PLN ini jelas urusannya. Katanya ada kewajipan dari para pengusaha batubara itu ada kewajipan untuk namanya domestic market obligation atau kewajipan menjual batubaranya 25 persen ke dalam negeri. Ini artinya untuk memasok PLN, masuk pabrik upu, pabrik semen, dan sebagainya. Dan ini kan urusannya juga dengan urusan pabrik kita gitu ya. Nah tetapi kalau begitu kita baca, siapa sih para pengusaha-pengusahanya ini? Ya pengusahanya terkait dengan para penguasa juga. Kenapa kok untuk sekian ini jadi ribu-ribu? Dan kemudian ini juga Bu Sri Mulyani juga bilang bahwa ini memang pilihan yang sulit. Sebenarnya kalau soal kebijakan penguasa harusnya nggak ada yang sulit dong gitu ya. Karena itu saya bilang tadi, kita gosipin dulu nih. Karena bagaimana mungkin Ibu Sri Mulyani keluar dengan istilah itu tuh. Ya ini kayak dilema. Dilema apa? Dia yang nentuin bagaimana dia. Jadi dia dilema karena dia mesti bandingkan nanti. Automatilistrik atau nggak dapat windfall dari ekspor batubara. Karena itu intinya tuh. Kita nggak tahu sebetulnya ini kenapa begitu. Dan semua orang sekarang merasa ya jangan-jangan PLN juga udah kelebihan batubara udah dipasok sebetulnya terus dia jual gitu kan. Karena harga di luar lebih besar. Karena ini semua terjadi karena kita nggak tahu transparansinya bagaimana nego-nego itu tuh. Eric Tuhair baru bilang oke kita review per bulan gitu. Ya pengusaha juga bilang ya kalau review per bulan kenapa kita mesti tagi stok satu tahun. Karena itu kalau pasar luar negeri bisa di review per bulan juga ya bagi dia juga enak juga. Jadi jelas betul Sri Mulyani yaitu pemerintah bingung nih yang mana sebetulnya yang mesti diuntungkan. Ya penyempat konstitusi rakyat menuntut kemakmuran dan keadilan. Tugas negara mendistribusikan keadilan. Bukan memiak pada akumulasi. Akumulasi itu biarin korporasi lakukan. Jadi kelihatan publik polisi kita, kebijakan publik kita itu ya nggak pernah dirapatkan serius. Sehingga begitu ada keresahan pasokan batubara kelistrik. Eric Tuhair dan ESDM itu Sri Mulyani kerepotan bagaimana menghadapi keadaan ini. Hal yang bisa diprediksi kan. Jadi begitu-begitulah. Nah oligarki itu dia senang-senang aja. Dia tahu kok jangan keluarnya. Cuma dia malah lagi ngetes-ngetes aja kekuasaan ini. Nah yang konyol Presiden Jokowi bereaksi terlalu cepat. Seolah-olah dengan gagah berani bisa melarang ekspor segala macam. Iya memang. Tapi kalau Presidennya juga dilihat oleh oligarki. Ya lu juga udah lemah kok ngapain ngancem-ngancem gitu. Ya dipermainkan lah isu itu tuh. Jadi negosiasi di belakang layar ini yang nanti akan kita lihat juga akhirnya win-win solution. Ya kira-kira begitu kan. Supaya Presiden nggak malu nanti ada yang lakukan operasi dua kamar atau setengah kamar. Ya oligarki begini deh. Lu bayar dulu deh tiga tahun ke depan pajaknya tuh. Ntar gue izin lagi lu. Jadi begitulah. Memang sebenarnya kita bisa kalau paham petanya kita jadi senyum-senyum saja gitu ya. Ini drama apa lagi gitu. Ngomong pada rakyat bahwa akan pokoknya kalau nggak dicabut izinnya gitu. Ya gimana izinnya? Dicabut kalau seperti Anda tadi pajaknya mungkin udah ditagih di depan duluan. Dan kalau itu dibongkar-bongkar Bu Sri Mulyani bisa kelabakan juga. Karena kemarin kan Bu Sri Mulyani baru mengklaim bahwa ini pertama kali dalam sejarah gitu. Ini adalah bersejarah. Ada bersejarah ketika pajak memenuhi target gitu. Dan Pak Jokowi dengan bangga kan seperti biasa dan kemudian memberikan bonus pada terhadap pajak kan. Ya kalau mau lebih dramatis lagi bilang aja. Sri Mulyani bisa bilangnya ini 300% pajaknya. Kenapa? Karena sampai 300 tahun ke depan udah pada nyetor pajaknya tuh. Itu kan gampang aja. Karena ketidakmampuan kekuasaan untuk meyakinkan publik-publik akhirnya mencurigai. Buat di belakang angka-angka pajak ada angka konspirasi, ada angka ijon, ada angka malak duluan. Itu kan hal yang biasa kita tahu. Jaman Orde Barujo tuh begitu. Tiba-tiba kok pajaknya bagus. Ya udah nyetornya 3 tahun ke depan udah ditagih sekarang. Itu begitu-begituan lah. Apalagi soal-soal misalnya pajak rokok. Kan udah bisa ketahuan kan kenaikan sekian. Ya udah bayar deh di depan tuh. Jadi oligarki juga bilang oke gue bayar aja. Tapi nanti saatnya ijon itu lo balikin dong. Nah batu barat juga bisa begitu sebetulnya. Jadi ini karena masih rumitnya itu terpaksa kita bikin analisis yang sedikit nakal. Ini menurut saya agak aneh ya kalau ambilin ada pemerintah seperti ini ini saya kutip dari pendapat dari pernyataan Dirjen Minerba Dirjen Jamaluddin. Sekali lagi kita perlu ingatkan Dirjen Jamaluddin dulu adalah asistennya Pak Luhut di MNKUMARINVES gitu ya. Kenapa sekali lagi mesti diingatkan ya? Loh enggak? Karena kan ini jadi tanggung jawabnya beliau. Jadi tanggung jawabnya Pak Luhut dan kemudian juga asosiasi pengusaha ekspor batu bara ini adalah kebunakan Pak Luhut. Kan kemarin udah kita singgung itu juga gitu loh. Jadi Dan Direktur PLN? Direktur PLN juga staffnya. Anda yang mengingatkan sekarang. Iya, iya, iya. Sedang kena COVID katanya sekarang Direktur PLN. Jadi jangan biarkan dia berserahat tenang-tenang. Jangan diganggu dulu. Tapi dia memang dulu staffnya Pak Luhut di KSP ya gitu. Jadi dia menyatakan begini bahwa ini ada kewajiban dari para pengusaha harusnya 5,1 juta metric ton yang diberikan kepada domestik atau dalam negeri. Tapi ternyata kewajibannya hanya dipenuhi 35 ribu metric ton. Jadi artinya enggak sampai 1%. Ya sebenarnya dari sisi pengusaha pasti gampang mikirin ngapain gue jual ke dalam negeri kalau di luar negeri harganya tinggi kan gitu. Orang jadi khawatir jangan-jangan ribut-ribut ini drama ini sebenarnya nanti dalam upaya ada jalan tengah. Ya sudah kalau gitu supaya pengusaha enggak rugi karena sebenarnya pajaknya udah dibayar duluan harga di dalam negeri dinaikkan. Nah mau enggak mau akhirnya kan PLN terus. dan sebagai pupuk harus membayar lebih mahal kan gitu. Ya itu yang lagi dicurigai orang bahwa ini cuma alasan buat bikin token listrik lagi itu. Jadi sebetulnya perencanaan energi kita kan berantakan tuh. Upaya pertama Presiden Jokowi sejak periode pertama adalah energi terbarukan. Dia enggak ada bunyinya. Jadi ketergantungan kita pada energi fosil terus-menerus. Sementara kita bisa bikin proyeksi kan sepertiga dari proyeksi batubara mau disuplai ke PLN. Itu artinya PLN menganggap yaudahlah selama suplai itu ada silahkan rusak lingkungan kan. Sementara insentif untuk penawannya riset-riset energi alternatif itu enggak jalan. Apalagi sekarang break itu dikoordinasi di pusat. Padahal riset itu mesti dibagi ke universitas-universitas. Misalnya di Kalimantan bikin pusat riset energi alternatif. Di Papua begitu. Tapi karena di dikendalikan dari pusat enggak ada inisiatif. Daerah merasa oke lah kalau dananya harus tunggu dari pusat. Padahal universitas-universitas daerah itu bisa juga kreate dana bahkan dari korporasi atau bantuan luar untuk riset bersama. Nah ini masalahnya kalau BRIN dikendalikan oleh seorang tokopolitik. Dia enggak ngerti bahwa riset itu mustinya dibagi ke semua daerah bukan di pusat. Nah ini kok kita jadi nyerang-nyerang lagi. Oke tapi BRIN enggak apa-apa kita kemumpung karena ada penyataan yang menarik juga tapi kita kita terusin sedikit saja ini soal batu bara ini. Ini saya kira kalau kemarin mereka ini tenang-tenang saja ketika para para pengekspor batu bara dan kemudian ini kebanyakan juga terkait dengan para penguasa. Ini peng-peng ini mereka menanggu untung besar diam-diam saja tapi begitu menghadapi situasi terancam 10 juta pelanggan lebih di Jawa, Madura, dan Bali dan juga non-Jamali Jamali rupanya singkatnya Jawa, Madura, dan Bali ini kan dampaknya bisa serius dan Presiden Jokowi pasti enggak mau soal ini terjadi karena itu dampaknya secara politik bakal-bakal sangat luas. Betul, Presiden memang menghitung itu karena itu dia buru-buru bikin ancaman tetapi sekali lagi ancaman itu hanya efektif kalau ancaman sebelumnya juga dilakukan kan jadi ini keadaan kita dan setiap kali terjadi keretakan di dalam kabinet dalam ketegangan dengan oligarki yang mengatur ekonomi kita rakyat itu hanya sekedar menunggu nah lain kalau ada 0% maka oposisi bersiap-siap untuk kasih alternatif kan ini rakyat kita sebetulnya dijadikan budak aja oleh persekongkolan elit jadi sekali lagi betul dari setiap kali kita bicara kebijakan publik dalam upaya ke depan kita sekaligus bicara tentang sistem politik kita yang buruk itu intinya sebetulnya seringkali juga diterangkan bahwa ya itu elektoral presidencial terasal itu dipasang agres supaya kinerja presiden didukung oleh DPR nah sekarang presiden juga bukan sekedar harus nego dengan DPR dia harus nego dengan oligarki jadi sebetulnya 20% itu mendua mau presiden didukung DPR tapi faktanya dalam politik presiden itu minta dukungan oligarki nah ini sebetulnya kita benai sekaligus jadi munculnya isu BRIN isu krisis batu bara krisis listrik segala macam itu terkait dengan upaya kita untuk memulihkan demokrasi dengan mengembalikan pada 0% jadi kira-kira kita puter kemana-manapun kita balik pada 0% presiden so jadi bukan kita cari-cari memang kesitu muaranya semua akhirnya ya Bung Roki orang sering gak memahami itu bahwa oh orang kan yang sering ngomong asai gak ikut-ikut usaha politik politik itu kotor dan sebagainya ya memang politik itu jadi kotor ketika diisi oleh orang-orang yang kotor diisi oleh pengusaha-pengusaha dan penguasa yang berkolaborasi dan menjadi oligarki ya karena itu septic tank politik yang kotor itu musik dibikin habis semua kita ganti dengan torrent buat air bersih jadi membersihkan itu harus sampai ke 0 dulu kan keadaan kita semacam itu jadi senang sekali kan dengar bahwa di luar negeri ada aktivitas besar untuk berkampanye tentang 0% supaya masyarakat Indonesia juga ngerti bahwa kepentingan kita itu juga dilihat oleh investor asing kan teman-teman kita di luar negeri pasti bertemu dengan investor asing yang menganggap wah di Indonesia kok bisa ganti-ganti sistem karena gak ada kejelasan status di dalam hak warga negara jadi bagus kita perlihatkan pada dunia bahwa kita sedang melakukan aktivitas besar untuk mengubah mental politik kita kultur politik kita sekaligus sistem politik kita tapi kelihatannya melalui 0% itu selalu mesti diteruskan kelihatannya tapi sudah mulai ada operasi ini ya operasi media dengan menampilkan para pakar yang memberikan rasionalitas terhadap PT 20% itu ya Bung Rofi ya mulai terbaca bahwa istana atau mungkin sebagian dari istana yang resah mulai sewa pakar-pakar HTN atau bekas-bekas toko pimpinan lembaga penegak keadilan yang sebetulnya sudah tidak paham karena saya baca berbagai macam komentar dari orang yang harusnya mengerti bahwa pengkhianatan demokrasi dimulai dari 0% tapi mereka balik-balik teruskan bahwa ini kan open legal policy tidak ada open legal policy terhadap hal yang sudah dipastikan oleh norma konstitusi ini adalah tidak mungkin lagi kita misalnya membayangkan saya memilih DPR supaya DPR menghalangi saya memilih presiden yang saya sukai jadi kan logikanya begitu kan jadi kelihatannya mereka tidak paham bahwa yang namanya norma konstitusi itu tidak bisa dibatalkan oleh open legal policy kan begitu kan jadi ini pakar-pakar yang disewa oleh negara tuh yang justru pesmis dengan judicial review yang diajukan oleh Gatot oleh Tata dari New York segala macam itu yang melalui Refli Harun mereka khawatir sebetulnya mereka gak dapat lagi kerjaan dari dari kekuasaan kan banyak pakar Tata Negara yang sebetulnya nyari kerjaan aja di lembaga-lembaga negara supaya terus-menerus bisa menghidupi dirinya padahal seharusnya ada satu waktu ketika seluruh pakar Tata Negara itu bersepakat untuk membela hak konstitusi rakyat kan itu kan pakar Tata Negara bukan karena namanya pakar Tata Negara maka dia hanya boleh disewa oleh negara kan itu ngaco kan oke tapi mulai yang kita sarankan adalah mulai Anda bisa cerdas lebih memilah ketika membaca berita di media masa karena banyak sekali orang yang memang dengan latar belakang pakar tetapi sebenarnya cara dia kepakarannya tidak digunakan untuk kemanfaatan sebanyak-banyak rakyat tapi justru digunakan oleh kepentingan oligarki yang ingin terus melanggankan kekuasaan mereka ini memang ini kelihatannya isu ini mengguncang mereka ya karena bagaimanapun ini berkaitan dengan eksistensi para oligarki ini betul ada banyak pakar tata negara dan juga saya sebutnya jurnalis tata negara yang disewa oligarki untuk mangkal di kemen hukam di makam konstitusi di MA untuk mantau sambil mempengaruhi opini publik jadi sebetulnya jurnalis-jurnalis semacam ini juga yang kita hanya bisa himpau lah kita gak mau mau tuduh dulu berpikirlah bahwa rakyat lagi berupaya untuk membersihkan demokrasi jangan berita-berita yang seolah-olah pro negara itu justru diajukan untuk menyulap opini publik itu bahayanya karena setiap jurnalis diberi tanggung jawab untuk merawat demokrasi bukan untuk menjadi calok oligarki kira-kira begitu saya kira ini penting juga kalau tiba-tiba rumah dari pakar hukum tata negara yang bekerja untuk kepentingan penguasa ini kena pemadaman sampai berapa nah itulah hasil kerja ketika para oligarki dan pengusaha dan penguasa bekerja dalam sebuah kartel oligarki dampaknya dia kena sebelum dia kena mungkin dia gak akan merasakan itu tapi sebetulnya sebelum rumahnya padam otaknya udah padam duluan oke jadi clear ya saya kira mengapa kita terus memperjuangkan soal ini nah tadi Anda penyikung soal BRIN ini menarik karena ternyata akhirnya muncul juga pembelaan atau kan penjelasan tapi saya kira ini akan menjadi semacam membuka kotak Pandora mengapa BRIN itu Dewan Pengarahnya adalah Bu Mega ini saya baca dari penjelasannya kepala BRIN sendiri loh ya yang dia menyatakan bahwa kita itu perlu dukungan politik lembaga riset itu harus ada dukungan politik kalau gak ada dukungan ini kata dia ya percuma kalau semua itu para presiden dia kemudian mempersoalkan kenapa dulu ketika di jaman Pak Harto dipimpin oleh Pak Habibie yang orang Golkar gak dipersoalkan oleh dia dan belakangan-belakangan juga kan kementerian riset itu dipegang oleh tokoh dari wartai politik itu pembelaan dari kepala BRIN ini kepala BRIN otaknya juga kecil kan kalau otaknya besar dia tahu dengan sendirinya diarahin Pak Harto karena sistemnya otoriter itu kan dalil kecil aja dia gak paham dia mau mimpin lembaga riset yang dalilnya macam-macam jadi jangan-jangan Pak Ketua Kepala BRIN ini udah jadi humasnya PDIP mengapa dia mesti terangkan itu dia gak ada hak dan ngapain sebetulnya masuk di situ tapi sebetulnya kita bergembira akhirnya kita tahu cara dia berpikir ini kan psikologi terbalik yang disembunyikan karena mungkin udah gak tahan diledak kemana orang ini BRIN mau kemana sih badan riset ideologi apa-apa jadi akhirnya ketahuan dan masalahnya sekarang memang cuma PDIP yang bisa menonton anggaran supaya masuk ke BRIN kenapa gak semua betul partai besar aja jadi Dewan Pengawas kan logikanya begitu jadi terlihat kekurangan pikiran itu menyebabkan orang bodoh untuk memberi argument jadi saya kritik bagian itu yang mungkin yang bersambutan pakar ya tapi logikanya itu buruk banget ini pemimpin BRIN tapi logikanya buruk itu itu menyebabkan metodologi akan diawasi dan diarahkan oleh ideologi nah bahayanya begitu karena dari awal udah kelihatan dia humas doang ternyata humas partai besar di kepala BRIN sayang betul tapi kan bagus juga dengan dia terbuka semacam itu jadi kita jadi paham gitu loh ya bagus kita paham buat dia kepala tapi kerjaannya mengekor kepala tapi kerjaannya mengekor oke terima kasih Bung Roki dan saya kira sekali lagi kita penting sampaikan pada publik bahwa semua urusan negara ini mau harga beras harga cabai harga urusan dengan politik dan urusan politik itu urusannya dengan 0% salam 0% yes 0% adalah wajib oke oke selamat menikmati selamat menikmati